Oke guys, ini saya udah di round yang ke-8, kemudian kita ke-9, disini kita di next stitch-nya ini, kita bikin dua single crochet, sebanyak dua kali, tinggal ngikutin aja yang tertulis di situ ya, sampai nanti ini seperti ini bentuknya, jadi karena ada increase dan decrease, jadi bentuknya dia menceng seperti ini nanti, oke, ini udah di round yang ke-12, eh, yang ke-11, setelah itu, ini kita lepas, ini kita isi dulu dengan dacron, oke, setelah itu, disini kita lipat seperti ini, masukkan jarum hook kita di next stitch-nya, dan satu stitch sebelum ini, jadi ada di belakangnya ini, ini kita bikin satu single crochet, jangan lupa dimasukkan dua loops, terus kita bikin single crochet seterusnya ini, ini yang kedua, ini yang di kedua, tiga, empat, oke, setelah itu kita bikin satu chain, ini kita gunting, guntingnya lumayan panjang, sedengan aja, untuk menyambungnya ke badan, jadinya seperti ini, oke, ini kita buat sebanyak dua, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau itu adalah 40 foundation chain, kemudian dijadikan satu, kita join together disini, kemudian kita sekarang bikin seperti ini, ini pengerjaannya, kita pertama bikin dalam satu stitch ini, disama seperti ini ya, dalam satu stitch itu kita isi dua stitch, jadi, seperti ini, tapi kita bikinnya hanya di front loopnya aja seperti ini kita bikin pertama single crochet kemudian half double crochet nextnya kita bikin 2 double crochet yang pertama, yang kedua terus next stitchnya kita bikin half double crochet terus kita bikin single crochet di tempat yang sama oke, terus terakhir disini kita bikin flip stitch di next stitchnya jadi di stitch pertama kita bikin single crochet, half double crochet next stitchnya itu 2 double crochet next stitchnya lagi itu half double crochet single crochet terus di nextnya cuma satu isinya yaitu slip stitch oke itu kita buat seperti itu berulang-ulang terakhir ini kita bikin slip stitch tapi langsung di dua loops seperti itu kemudian di round yang ketiga kita kembali ke masukkan masukkan jarum hook kita kita bikin double crochet jadi ini kita bikin dua chain kita bikin double crochet itu di back loopnya jadi di next back loopnya kita buat disini ini kita bikinnya di setiap stitchnya itu kita bikin double crochet satu double crochet ini kita mulai buatnya itu di setiap ininya ya apa di setiap stitchnya jadi nanti di round yang ketiga ini kita dapetin sama yaitu 40 stitches oke ini kita terusin dulu nanti setelah kita kembali ke awal sudah kita udah bikin 40 double crochet kita kembali ke sini nah ini setelah ini kita sudah bikin disini ada 39 single crochet 39 double crochet di round ketiga ini dan dua stitch tadi yang dua chain yang kita buat di awal ini mewakili satu double crochet ini sekarang kita masukkan jarum hook kita ke stitch yang kedua dari yang di pangkal ini kita slip stitch disini jadi kita dapetin disini ada 40 double crochet setelah itu kita disini bikin seperti yang ini sama lagi yang di awal ini oke jadi kita bikin disini di next stitchnya ini kita bikin single crochet dengan half double crochet seperti tadi ya terus di nextnya ini kita bikin next stitchnya kita bikin double crochet hanya di front loopnya aja semua ini kita bikin hanya di front loop nanti yang di terakhir baru waktu slip stitch terakhir itu baru kita di kedua-dua loopsnya jadi ini kita mengulang seperti di round yang kedua round yang kedua dan round yang ketiga ini cuma pengulangan aja kita buat kira-kira sepanjang sebanyak 3 atau 4 set tergantung selera oke guys ini kita lanjut dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati